Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani menyatakan kapasitas pengetesan sampel COVID-19 di Lab Kesda Jawa Barat kembali menurun akibat kehabisan alat pengetesan habis pakai. Selama ini Lab Kesda Jawa Barat sudah bisa mengetes hingga 3.900 sampel hasil swab tes per hari. Namun kapasitas tersebut hanya memadai sampai selasa kemarin karena salah satu alat ujung pipet atau tip pengetesannya sudah habis. Berli menambahkan alat tersebut tidak bisa digantikan namun produksinya terbatas dan harus dipesan ke luar negeri. Ketersediaan alat tersebut pun baru ada pada akhir Juli 2020. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Pesongan dari alat bahan medis yang disampaikan tadi. Jadi tip itu dia fungsinya sangat spesifik sehingga tidak bisa digantikan dengan yang lain sehingga kita pesan ke luar negeri ke negara produsennya. Tapi semuanya menyatakan akhir Juli ini baru bisa mengekalkan. Jadi terkenal ke alat ya? Ya terkenal ke alat itu. Kalau alat itu ada sebenarnya kemarin kita sudah bisa mencapai. Berli menyatakan sambil menunggu alat tersebut pengetesan sampel COVID-19 masih berjalan namun dengan kapasitas lebih sedikit yaitu seribu sampel per hari. Padahal saat ini dari satu kabupaten saja bisa ada 500 sampel per hari. Budi Hartati, Bandung TV